Hola netizen yang terhormat, kasus kopi cyanida yang menewaskan Myrna Saleen di tahun 2016 masih terus jadi bahan perbincangan. Terlebih setelah film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Kopian Jessica Wongso keluar, publik yang ramai menyoroti kasus tersebut. Padahal kasus tersebut sudah inkrah di Mahkamah Agung dengan menetapkan Jessica Wongso sebagai pembunuh Myrna. Jessica Wongso pun sudah difonis 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali atau PK 6 tahun yang lalu. Namun kini Jessica Wongso seperti mendapat energi baru. Setelah film dokumenter Netflix itu tayang, fans Jessica Wongso bertambah berkali-kali lipat. Bahkan di akun Presiden Jokowi, tagar Justice for Jessica menggema. Bersama dengan tagar itu, fans Jessica Wongso mulai melakukan serangan di beberapa akun pihak yang dulu terlibat dalam kasus kopi cyanida. Salah satunya adalah di akun Honey Juhita Boon, saksi persidangan kasus pembunuhan Myrna Salehin. Seperti diketahui, Honey adalah sahabat karib Myrna dan Jessica Wongso. Saat kasus kopi cyanida terjadi, Honey adalah satu-satunya saksi yang berada bersama korban dan pelaku di TKP, yakni Cafe Olivier pada 6 Januari 2016. Honey bahkan sempat mencicipi kopi cyanida yang membunuh Myrna kala itu. Bersama dengan Jessica Wongso, Honey juga lah yang melihat detik-detik kematian Myrna. Kini, 7 tahun berlalu, Honey seperti ingin menghilangkan kaitannya dari kasus kopi cyanida. Tidak seperti pihak lainnya di kasus tersebut, Honey bahkan tidak muncul di film dokumenter yang menceritakan kematian sahabatnya. Honey pun kini menutup akun media sosialnya dalam mode privasi. Gara-gara hal tersebut, publik terlebih fans Jessica Wongso pun menyerang akun Instagram suaminya Honey, Andi Tan. Akun Andi digeruduk netizen yang budiman yang mayoritas membicarakan kasus Jessica Wongso. Publik murka dengan pusingan Andi dan Honey yang memamerkan keharmonisan selama bertahun-tahun. Tidak terima Jessica Wongso di penjara, para penggemarnya pun minta pertanggung jawaban Honey. Kalayak pun mengomentari aksi Honey yang menikah hingga berbulan madu tepat saat Jessica Wongso masuk penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya.